Berikut adalah suatu sistem yang terdiri atas sumber cahaya monokromatis, lembaran celah tunggal, dan layar. Anggap saja antara sumber cahaya dan celah tunggal terbisa oleh jarak yang sangat jauh. Sehingga sinar dari sumber cahaya memiliki arah yang sama dan saling sejajar satu sama lain. Setelah sinar mencapai layar, ternyata di layar terlihat pola gelap terang atau fringy. Berbeda dengan fringy hasil interferensi celah ganda, pada peristiwa difraksi, lebar terang pusat bersesuaian dengan lebar atau ukuran dari celah. Sedangkan garis terang yang lain memiliki lebar yang lebih kecil. Artinya, terang pusat pada difraksi sebenarnya bukan bagian dari fringy. Untuk membedakannya, pada channel ini kita sebut saja sebagai celah terang. Meskipun pada beberapa referensi, disebut sebagai terang pusat. Sehingga, pola fringy pada difraksi dimulai dari garis gelap di sekitar celah terang. Secara matematis, jarak garis gelap ke pusat celah terang dapat ditunggu melalui persamaan Q sama dengan M lambda L per T. Dimana D adalah lebar celah. L adalah jarak layar ke celah. Lambda adalah panjang gelombang cahaya. Q adalah jarak garis gelap dari pusat celah terang. M adalah order. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sedangkan, jarak garis terang ke pusat celah terang dapat ditunggu melalui persamaan B sama dengan M plus nga lambda L per T. Dimana B adalah jarak garis terang dari pusat celah terang. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 635 nanometer melalui celah secara tegak lurus. Pada sebuah layar yang berada 2,4 meter dari celah tunggal, disana terlihat celah terang selebar 4,2 mm. Pertanyaannya adalah, berapakah lebar dari celah? Baiklah, tab pertama adalah memberikan identifikasi. 635 nanometer merupakan lambda. Dalam SI, 6,35 dikali 10 bangkat melalui celah meter. 2,4 meter merupakan L. 4,2 mm merupakan lebar yang diapit oleh dua garis gelap ordeo pertama. Artinya, 4,2 mm merupakan 2Q. 4,2 sama dengan 2Q. Q sama dengan 2,1 mm. Padahal, Q itu sendiri bisa dihitung melalui persamaan Q sama dengan M lambda L berdi. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan Q sama dengan 7,26 dikali 10 bangkat minus 4 M. Atau 0,726 mm. Yap, semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.